Oke guys, welcome back to my youtube channel, bertemu lagi bersama saya, Riva Lamir Nah, kali ini tuh aku mau camping di pinggir pantai guys Nah, ini aku sudah menemukan lokasi yang pas untuk mendirikan tenda Oh iya, ini aku camping di tempat wisata gitu guys Tapi sayang, tempat wisatanya sudah terbengkalai Dulu tempat ini tuh rame banget guys, karena memang tempatnya tuh bagus banget Nah, ini dia guys, kebetulan juga air laut sedang surut Aku mau pergi mencari hewan-hewan laut guys Nah, ini pertama aku menemukan ada bintang laut guys, ini tuh bintang biru Tuh, lihat warnanya cantik banget kan Tapi bintang laut tidak bisa dimakan ya guys, karena bintang laut itu keras dan juga dagingnya sedikit Jadi kita simpan kembali ya Nah, ini aku menemukan ada bulu babi guys, lihat bulu babinya besar banget kan Oh iya guys, bulu babi itu mempunyai telur di dalamnya dan itu bisa dimakan guys Dan ini aku menemukan ada bulu babi lagi, dan ini warna durinya tuh warna putih guys Sepertinya ini bulu babi albino, hehehe Nah, langsung aja aku simpan kembali Dan ya, ini air laut udah makin surut guys Nah, langsung aja aku mau mencari hewan-hewan laut disini Wah, ini aku menemukan ada bintang laut Tapi ini tuh masih kecil guys, sepertinya ini masih anak bintang laut Tuh, lucu banget kan guys Nah, ini aku menemukan ada cacing laut Tuh, biasanya cacing laut ini tuh bersembunyi di dalam pasir guys Tapi ini dia muncul sendiri, wah unik banget kan Nah, aku simpan kembali Ini aku menemukan ada kerang kapak guys Dan ini langsung aja kita cabut Jenis kerang ini tuh bisa dimakan ya guys Jadi langsung aja kita ambil Dan ukurannya juga lumayan besar guys Tuh, kenapa dibilang kerang kapak? Mungkin bentuknya kayak kapak ya guys Lanjut jalan lagi guys Ini pas jalan tuh aku menemukan ada bintang laut Tuh, bintang lautnya cantik banget dan gemoy banget kan guys Dan ini tuh bintang lautnya beda sama yang biasa aku temukan guys Tuh, dan bintang laut gak bisa dimakan Jadi kita simpan kembali Nah, ini aku menemukan ada siput Nah, siput ini bisa dimakan guys Langsung aja kita ambil dan masukkan ke dalam ember Nah, ini aku dapat lagi guys Tuh, lumayan ini guys Kalau kita makan Jadi langsung aja kita ambil ya Ini kita simpan ke ember lagi Wah, ini aku menemukan taripang Ini taripang hitam guys Jenis taripang ini tuh gak bisa diambil Karena emang gak bisa dijual guys Dan ini pas aku buka batuk karan Ternyata dibaliknya tuh banyak banget bintang ular guys Nah, ini dia bintang ularnya Jenis bintang ini tuh gampang putus guys Jadi harus hati-hati kalau memegangnya Nah, ini aku dapat bintang ular lagi Tapi jenisnya beda guys Nah, ini aku lanjut jalan lagi Aku menemukan ada siput Kalau di tempat aku namanya pakapaka guys Ini bisa dimakan dan bisa diambil Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam ember guys Nah, pas jalan tuh aku menemukan ada siput guys Dan namanya tuh cabore Jadi itu bisa dimakan dan bisa diambil ya guys Langsung aja kita masukkan ke dalam ember Nah, ini air laut udah makin surut banget guys Jadi nanti tuh bakal surut batu Nah, ini aku dapat siput lagi guys Langsung aja kita ambil ya Wah, ukuran siput disini tuh lumayan besar ya guys Aku tuh senang banget guys pergi kesini Karena disini tuh masih banyak banget hewan-hewan laut Mungkin karena tempatnya tuh masih jarang didatangi sama orang-orang ya guys Dan juga disini tuh lautnya belum tercemar Jadi hewan lautnya itu berbagai macam guys Nah, ini aku mendapatkan tehe-tehe Nah, ini tuh bisa dimakan guys Jadi langsung aja kita ambil ya Ini aku menemukan ada bintang pasir Tuh, ini bintang pasirnya lucu banget kan guys Aku simpan kembali aja guys Ini aku menemukan ada taripang Ini jenis taripang gamat Lihat ukurannya besar banget kan guys Nah, taripang ini tuh harganya mahal guys Kalau dijual Tapi kali ini tuh aku gak bisa ambil taripangnya guys Karena ya ember aku cuma satu Sedangkan taripang itu gampang mencair Dan ini ada perangkap tradisional Nah, di tempat aku namanya Belek guys Nah, ini aku menemukan ada taripang guys Ini taripang yang harganya juga mahal Nah, namanya tuh taripang lada-lada guys Dan sebelum dijual tuh Biasanya harus dimasak dulu ya guys Harus diolah Dan kalau taripang jenis ini tuh Gak bisa dijual guys Padahal ini populasinya banyak banget disini Ini jenis taripang hitam Tuh, ukurannya juga besar-besar banget kan guys Tapi karena taripang ini tuh Gak bisa dijual dan gak bisa diambil Jadi kita simpan kembali aja guys Pantas populasinya tuh banyak banget Karena emang tuh gak ada yang ambil guys Taripang jenis itu Ini aku lanjut lagi jalan guys Nah, ini aku menemukan ada siput lagi Nah, seperti biasa ini siputnya bisa diambil Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam ember guys Ini aku kaget banget guys Aku ketemu sama ular laut tuh Warnanya hitam putih gitu Jadi kalau misalnya kalian ketemu ular laut Harus hati-hati dan harus menjauh ya guys Karena itu sangat berbahaya Nah, ini aku dapat lagi guys Siputnya langsung aja kita ambil ya Ini ukurannya besar banget guys Dan ini aku dapat lagi kerang batu Disini tuh banyak banget kerang seperti ini guys Kenapa saya bilang kerang batu? Karena ini tuh bener-bener kayak batu gitu Jadi harus teliti guys Kalau mencarinya Nah, ini aku ketemu lagi Sama perangkap tradisional guys Yang namanya itu bele Jadi ikan tuh bakal masuk dari sana Dan terperangkap disitu guys Pokoknya di dalam tuh pasti banyak ikan Tapi itu punya orang Jadi kita gak bisa lihat ya guys Nanti kita dikira mau ambil ikannya Dan ini aku menemukan ada siput lagi Jadi langsung aja aku ambil ya guys Jujur disini tuh populasi siput ini tuh banyak banget guys Jadi aku dapat banyak juga Nah, ini juga aku dapat kerang lagi Ini kerang batu tuh penuh sama lumut Jadi bener-bener dia tuh Gak terlalu kelihatan gitu guys Harus teliti untuk mendapatkannya Nah, ini aku dapat taripang lagi guys Ya, ini taripang lada-lada Dan ini juga harganya mahal banget guys Tapi ya harus diolah dulu Harus dimasak ya sebelum dijual Biar harganya lebih mahal Nah, ini aku dapat lagi guys kerangnya Jadi disini tuh aku dapat banyak kerang guys Nah, ini aku ketemu sama gerombolan bulu babi Dan disini tuh disampingnya ada kerang Jadi aku mengambilnya menggunakan capitan Oh iya, jadi kalau misalnya kalian ketemu sama bulu babi Harus hati-hati ya guys Jangan disentuh Karena bulu babi tuh berbahaya Nah, ini aku ketemu sama hewan laut guys Dan ini tuh bentuknya aneh banget Ada duri-duri halusnya gitu Dan aku baru pertama kali ketemu guys Dan aku gak tau itu namanya apa Mungkin kalau kalian tau bisa komen di bawah ya Nah, ini aku dapat siput lagi Kalau di tempat aku namanya paka-paka guys Ada juga yang bilang ini tuh siput jaring laba-laba Nah, ini aku dapat siput lagi Namanya siput caborek Kalau di tempat aku ya Kalau di tempat kalian namanya apa guys? Nah, ini air laut udah makin surut tuh batu karang Sampai kelihatan guys Nah, aku menemukan ada gerombolan bintang pasir Tuh bintang pasirnya gemoy banget kan Dan biasanya mereka tuh suka hidup di pasir Dan ini aku ketemu sama gerombolan bulu babi Yang ada di samping batu karang Ada juga gerombolan ikan guys Nah, namanya tuh ikan sembilan atau ikan somelang Biasanya tuh mereka bergerombol gitu guys Tapi ini tuh masih anaknya Dan kalau udah gede tuh bisa dimakan guys Bentuknya kayak lele Nah, ini aku menemukan ada bintang biru Yang lagi menempel di batu karang Lucu banget kan Dan seperti biasa ini tuh udah sore banget guys Tapi disini tuh makin banyak hewan laut yang muncul Nah, ini aku menemukan ada kelinci laut tuh Dia langsung mengeluarkan cairan berwarna ungu Ini salah satu teknik bertahanan diri dia guys Tuh, banyak banget yang keluar cairannya Dan wah, ini aku menemukan ada bintang lagi guys Ini bintangnya cantik banget tuh Bintik-bintik gitu Dan warnanya juga cantik banget Cerah gitu kan guys Dan jenis bintang laut ini tuh berbeda Sama bintang laut yang biasa aku temukan guys Menurut kalian lebih cantik yang mana? Nah, ini aku dapet lagi guys Seafood Nah, atau biasa disebut juga Pakapaka Atau seafood jaring laba-laba Langsung aja kita ambil ya Nah, ini dia guys Tuh, air loadnya makin surut Makin banyak hewan laut yang muncul Nah, ini ada kerang guys Tapi ya, susah banget mau dilepaskan Karena dia menempel di batu karang Jadi ya, aku gak ambil gitu guys Nah, ini aku dapet seafood lagi Dan ini ukurannya gak terlalu besar sih Tapi ya, ini enak sih Langsung aja kita ambil ya guys Lanjut lagi jalan Ini aku menemukan ada tumbuhan laut Tuh, bagus banget kan guys Kayak spawn sebab gitu Ada bolong-bolongnya Nah, ini aku dapet hewan lagi guys Nah, ini adalah kerang kapak guys Tapi ukurannya gak terlalu besar sih Ya, gak apa-apa Langsung aja kita ambil Dan masukkan ke realm ember guys Nah, ini aku ketemu sama gerombolan bulu babi Banyak banget kan guys Tuh, jadi kalau misalnya kalian ketemu bulu babi Harus hati-hati ya Dan ini aku ketemu sama bintang laut biru Tuh, bintang laut birunya lagi berduaan Mungkin lagi pacaran ya Langsung aja kita simpan kembali ya guys Dan ini aku menemukan ada bintang lagi guys Pokoknya bintang disini tuh berduaan gitu Mungkin lagi musim kawinnya kali ya guys Tuh, lihat dapet lagi bintang Ini bintangnya cantik banget guys Mereka lagi pacaran Aduh, aku ganggu dia Dan ini pemandangannya indah banget guys Tuh, sunsetnya Aku melihat ada taripang guys Taripangnya panjang banget Tapi pas aku tarik ini keras banget guys Taripangnya bersembunyi di balik batu karang guys Tuh, batu karangnya muncul semua guys Dan ini aku mencoba menarik atau mengeluarkan bintang ular guys Dan ini bintang ularnya besar banget kan guys Kalian merinding gak liatnya Ini tuh bintang ular terbesar yang pernah aku temukan guys Nah, karena dia tuh menggeliat dan pengen banget lepas dari tangan aku Langsung aja aku simpan kembali Nah, ini aku ketemu lagi hewan yang berpasangan Pokoknya disini tuh banyak banget Ini ada kelinci laut Dan seperti biasa dia mengeluarkan cerian berwarna ungu Dan ini aku menemukan ada taripang kawas guys Dan ukurannya lumayan besar ya Ini taripangnya bisa dijual juga Tapi kali ini tuh aku gak ambil guys Dan ini aku lanjut lagi jalan guys Dan disini tuh aku menemukan ada botol kaca Dan pas aku cek ternyata di dalamnya tuh ada ikan guys Nah, langsung aja kita cek ya Kira-kira di dalamnya tuh ikan apa guys Aku juga penasaran banget Wah, ini dia guys ikannya Aku gak tau ikan apa guys Tapi ya ikannya itu super lincah banget guys Tuh lompat-lompat gitu Dan karena ini aku gak tau ikannya Aku melepaskan aja guys Dan juga ukurannya tuh gak terlalu besar Dan aku coba pegang Ternyata tuh licin banget Dan juga lembek gitu guys Gak ada sisiknya gitu Halus Dan dia langsung pergi guys Tuh cepat banget berenangnya Dan ya ini aku dapat siput lagi Ukurannya kecil guys Jadi aku ambil aja ya Nah, ini aku lanjut lagi jalan Aku menemukan ada kerang batu Tuh langsung kita ambil Pokoknya aku dapat banyak kerang batu guys Ini aku dapat lagi kerang kapak Tapi masih kecil Dan ya langsung aja kita ambil ya guys Pokoknya kali ini tuh Aku bakal makan siput yang banyak Karena aku lapar banget guys Ini aku dapat lagi kerang batu Aku bersyukur banget guys Tinggal di dekat laut Karena kalau misalnya aku lapar Aku bisa cari siput Dan disitu aku menemukan Ada anak kerang kima Nah, jadi kalau misalnya Kalian ketemu sama kerang kima Jangan diambil Apalagi dimakan ya guys Karena kerang kima itu Salah satu hewan yang dilindungi guys Nah, ini aku lanjut lagi jalan Aku menemukan ada lagi Perang kapak tradisional Dan ternyata disitu ada anemon guys Nah, jadi anemon itu salah satu hewan laut Yang mirip tumbuhan laut ya guys Dan kalau misalnya kalian ketemu Jangan disentuh Karena anemon itu sangat gatal Dan juga bisa menyengat gitu Nah, ini aku dapat taripang lagi Ini taripang lada-lada Dan ini bisa diambil Dan bisa dijual Jadi langsung aja kita ambil guys Ini aku dapat siput guys Langsung aja kita ambil Pokoknya aku gak sabar banget Pengen makan siputnya guys Karena keliatan enak banget ya Dan ini aku dapat lagi kerang Ini kerangnya besar banget guys Tapi penuh sama lumut Jadi kalau kita gak teliti Pasti gak bakal ketemu guys Dan ini lanjut lagi Aku menemukan siput laut guys Tuh, ukurannya lumayan besar kan Langsung aja kita ambil Dan aku dapat lagi Wah, pokoknya disitu banyak banget siput Semakin sore Semakin banyak siput Dan ini aku ketemu sama anak bintang laut Tuh, lucu banget anak bintang lautnya guys Masih kecil Ini bintang lautnya masih bocil guys Oh iya, jadi bintang laut gak bisa dimakan ya Ingat, gak bisa dimakan Karena bintang laut tuh gak ada dagingnya Sedikit banget Dan ini aku dapat lagi kerang kapak Ini bisa dimakan Jadi langsung aja kita ambil Dan masukkan ke dalam ember Ini aku dapat lagi kerang batu Dan ini dia guys Aku ketemu lagi sama bintang laut Untuk teksturnya itu Bintang laut keras ya guys Jadi gak bisa dimakan juga Tapi lihat cantik banget kan Nah, langsung aja aku simpan kembali aja Bintang lautnya Pas aku jalan disini Aku menemukan ada hewan laut lagi guys Nah, ini dia Taripang Ini jenis taripang hitam Lihat ukurannya lumayan besar kan guys Tapi ingat ya Taripang jenis ini tuh gak bisa dijual Gak semua taripang laut bisa diambil ya guys Ini aku ketemu sama Gurita cincin biru Ini pertama kalinya aku ketemu sama gurita ini guys Katanya gurita ini tuh sangat berbahaya guys Tuh, jadi kita harus hati-hati Kalau ketemu sama gurita ini Jadi disini tuh aku mencoba menyentuhnya Menggunakan capitan ya guys Jangan disentuh menggunakan tangan Karena ya ini berbahaya banget Dan ini gurita cincin birunya tuh Dia langsung berubah warna gitu Lebih terang warna birunya guys Ya, aku simpan kembali Karena berbahaya ini Aku dapat siput Langsung aja aku ambil Karena bisa dimakan Dan ini dia guys Aku langsung aja Mau pulang Tapi pas jalan tuh Aku menemukan ada Bintang laut bantal Aku biasa menyebutnya Rumah Patrick guys Ini sejenis bintang laut Tapi ukurannya lebih besar gitu Dan lebih berisi ya guys Bintang lautnya Nah, aku simpan kembali Nah, ini dia Aku sudah sampai di pulau nya Namanya tuh pulau kondo ya guys Ini dulu tempat wisata Tapi sekarang sudah terbengkalai Jadi keliatan angker gitu guys Ya, ini dia Aku sudah sampai di tenda Langsung aja Aku mau masak siputnya Ini pertama-tama Aku tuh mau masak siput cabore Karena ya tempat aku kecil guys Nggak muat buat dimasak semua Ini langsung aja kita masak Pokoknya disini tuh Aku sambil masak Sambil melihat pemandangan Yang indah banget Nah, sambil tunggu masak juga Aku kumpulin kayu bakar Karena sebentar malam tuh gelap guys Aku camping sendirian Di pulau ini Di pantai ini Dan ini dia Udah belebek-belebek Udah matang Langsung aja kita matikan kompornya Dan kita angkas siputnya guys Tuh, lihat Wah, keliatan enak banget kan Ini tuh meskipun Nggak dipake bumbu Pasti rasanya enak banget guys Karena siputnya tuh masih fresh Dan ini dia Waktunya Mari kita coba guys Ini aku makan di malam hari guys Gelap banget guys Ya, karena aku lapar Jadi langsung aja Kita coba dulu Tapi sebelum kita makan Kita keluarkan dulu siputnya Seperti ini Menggunakan sendok Dan setelah keluar Kita cuci Dan kita makan Wah, rasanya tuh enak Asin, manis, seger Pokoknya aku suka banget guys Karena aku belum kenyang Ini aku mau masak kerang lagi guys Nah, ini dia Langsung aja Aku mau masak kerangnya Ini aku masak kerang batu ya guys Karena ini tuh Paling banyak yang aku dapat Yaitu kerang batunya Meskipun gak cukup ya Meskipun gak cukup ya Kita masak aja Seadanya ya guys Gak tunggu waktu lama Ini kerangnya udah matang Langsung aja Aku mau angkat guys Nah, ini dia Udah terbuka cangkangnya Dan itu dia dagingnya Langsung aja kita ambil Oh iya, sebelum aku makan Ini aku bersihkan dulu ya guys Karena kerangnya tuh Masih banyak pasir Dan juga kotorannya gitu guys Nah, ini kita cuci Dan setelah aku bersihkan Aku cuma dapat segini guys Iya, itu dia Meskipun sedikit Pas aku coba Rasanya enak Aku suka Dan ya, karena aku masih lapar Ini aku lanjut lagi Mau makan siput Pakal-pakal Dan ini tuh Kita bakar aja guys Dan setelah matang Langsung aja Aku mau pecahkan cangkangnya Karena dagingnya itu Ada di dalam guys Ini kita pecahkan Menggunakan batu Nah, ini dia Tuh Wih, masih panas-panasnya tuh Langsung aku simpan dulu Di daun Karena aku mau makan Semuanya guys Ini dia Udah selesai Aku pecahkan cangkangnya Pas aku coba Rasanya tuh Asin, manis, gurih Enak Pokoknya Aku suka banget guys Terima kasih yang udah Nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe guys Bye-bye